Soal Kampung BM, berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung BM bisa benar-benar menempati? Oh iya, 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 dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja, bangunannya sudah ada, dan mereka berasal dari sana, justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terluntah-luntah selama satu setengah tahun? Dan kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh, ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak. Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan. Warga korban gusuran pembangunan Jakarta International Stadium tidak kunjung pindah ke Rusun Nagrak. Padahal, Rusun itu sudah disiapkan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Herbudi Hartono, beserta jajarannya supaya warga Kampung Bayang bisa mendapatkan gunian yang layak. PLT, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, mengatakan Rusun Nagrak yang disiapkan pihaknya lebih layak unit dibandingkan tempat tinggal mereka sekarang di tenda-tenda dekat JIS. Pemerintah sudah menyiapkan Rusun di Nagrak, dan mohon warga juga bisa menerima Rusun tersebut. Jadi gini, saya akan harus mendengar aspirasi masyarakat. Saya juga harus menghargai siap pro yang perseruan. Selaku pemilik bangunan, menjalankan perseruan itu ada kaedah-kaedah aturan, harus menjaga GZG, harus menjaga akutabilitas yang baik. Maka, saya memberikan beberapa alternatif. Bisa ditempat di Nagrak, bisa di Pasar Rumpur, dan kami akan bangun kembali, atau tanah pasir yang sudah ada, kami akan bangun kembali rumah susun di sekitar sama. Sebagai informasi, warga Kampung Bayam masih enggan pindah ke Rusun Nagrak. Lantaran masih menagih janji Pemprov DKI Jakarta untuk bisa tinggal di Kampung Susun Bayam. Kampung Susun Bayam yang dibangun daerah Kepenuh DKI Jakarta, Anis Baswedan, memang awalnya diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam yang terkena imbas pembangunan JIS. Namun, PT Jakarta Property Indo, selaku pengelola KSB, belum bisa melakukan serah terima kunci kepada warga. Lantaran masih terkenjal masalah legalitas lahan yang diklaim masih milik Dinas Pemuda dan Olahraga. Lantaran belum bisa menempati KSB. Akhirnya Heru Budi, peserta jajarannya berinisiatif, memindahkan warga Kampung Bayam ke Rusun Nagrak. Tak akan pernah berhenti, air mata kami bukan air mata untuk meratap kesedihan. Namun, air mata kami adalah meratap untuk kebahagiaan. Di mana keadilan ini peringatan untuk sulung pejabat dan penguasa, bahwasannya Kompapa ini adalah puasa untuk negara, bukan pejabat atau puasa. Melainkan kami yang butuh perhatian dipundak pemerintah dan para pejabat, itu ditanggung rakyatnya, seharusnya di sini kita peringati bahwasannya hari ini bukan untuk kebebasan kaum Papa, namun ini adalah kebebasan untuk kaum-kaum pejabat dan penguasa. Atur saya, semoga kalian semua menikmati apa yang menjadi penindasan untuk kami. Pemrof DKI Jakarta sangat berharap warga bisa menerima Rusun Nagrak. Ini Rusun Nagrak benar-benar rusun yang layak, fasilitas di sana juga sangat lengkap. Oleh karena itu, Pemrof berharap warga Kabung Bayam bersedia pindah ke Rusun Nagrak. Apalagi Rusun Nagrak sudah siap huni dan warga Kabung Bayam bisa langsung menempatinya. Banyak warga umum antri, ini warga yang sudah difasilitasi dengan baik harusnya menerima. Alhamdulillah, Tuntas. Terima kasih kesabarannya. Jauh sehat Pak ya. Amin. Semoga sehat. Amin. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. Ya, terima kasih. Saya terima kasih banyak, terima kasih. Sudah, terlaksana Rusun kunian kita yang begitu megah gitu. Iya, bagus ini. Sangat bangga. Depan stadion lagi. Internasional lagi Pak. Untuk diketahui, Kampung Bayam dibangun kembali oleh Pemrof DKI Jakarta yang menjadi pemukiman warga yang terdampak pembangunan Jakarta Internasional Stadium. Pemrof DKI Jakarta melalui PT Jakarta Perpertindo selaku pelaksana proyek JIS melakukan groundbreaking pembangunan penataan Kampung Susun Bayam, Pandemangan, Jakarta Utara. JAKPRO telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan RAP bersama warga sekitar yang terdampak pembangunan JIS sejak Mei sampai Agustus 2019. RAP ini pertujuan agar warga terdampak tidak mengalami penurunan kualitas hidup, tetap dapat hidup berkelanjutan, serta anak-anak dapat meraih apa yang dicita-citakan. Hal itu merupakan babak baru untuk peletakan batu pertama pencanangan Kampung Susun Bayam. Proses pembangunan memang ada urutannya. Ketika proses tersebut, bagi yang menjalani akan terasa lama. Tapi sesudah nanti terbangun, akan menjadi sebuah tempat menorehkan secara panjang di masa depan. Soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar berpati. Oh iya, dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada, dan mereka berasal dari sana, justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terluntah-luntah selama satu setengah tahun. Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh. Ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung, atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak. Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan. Terima kasih.